Halo, perkenalkan. Nama saya Nabila Gasani. Kali ini saya ingin berbagi dengan Anda mengenai penyembuhan diri dengan hipnosis. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai apa itu hipnosis, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Mungkin dari Anda banyak yang sudah mendengar istilah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, tapi kayak masih bingung apa sih maksudnya ini. Oke, untuk memudahkan, kita bahas menggunakan teori gunung es. Mungkin Anda pernah melihat foto gunung es. Nah, foto gunung es ini, gambar gunung es ini yang muncul di permukaan atas laut ini menggambarkan pikiran sadar kita. Mungkin yang muncul di permukaan ini hanya sebesar 5-10% saja. Nah, yang di bawah permukaan laut yang besar itu, itu menggambarkan pikiran bawah sadar kita. Mungkin besarnya sekitar 90-95%. Jadi kebayang ya, yang muncul di permukaan kita sehari-hari itu, pikiran sadar cuma 5-10% dan di bawah, pikiran bawah sadar itu sekitar 90-95% yang kita juga kadang kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam pikiran bawah sadar kita. Oke, nah selanjutnya, apa sih sebenarnya pikiran sadar? Pikiran sadar ini berfungsi sebagai untuk menganalisa, untuk berpikir kritis, untuk mengkonseptualisasi. Nah, seperti saya lagi berbicara seperti ini dengan Anda, saya menggunakan pikiran sadar saya. Dan pikiran bawah sadar ini, dia beroperasi di gelombang otak beta. Jadi ketika saya berbicara dengan Anda seperti ini, gelombang otak saya yang sedang aktif adalah gelombang otak beta. Kemudian, selanjutnya adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini berfungsi untuk bank data, menyimpan memori kita dari kita janin sampai hari ini. Jadi pikiran bawah sadar itu menyimpan semuanya. Dan juga di pikiran bawah sadar ini menyimpan program-program yang terbentuk dalam diri kita. Dari yang kita kecil sampai saat ini, programnya itu tersimpan semua di pikiran bawah sadar. Dan juga di pikiran bawah sadar ini tersimpan belief system atau sistem keyakinan kita. Nah, pikiran bawah sadar ini beroperasi di gelombang otak, apa, atau relax, dan juga teta, deep relaxation. Kalau tadi pikiran sadar itu hanya menyimpan beberapa memori yang ingin kita ingat saja, kalau pikiran bawah sadar menyimpan seluruh memori kita. Bank data semua tersimpannya di pikiran bawah sadar. Nah, seringkali pikiran sadar dan bawah sadar ini terjadi konflik. Contohnya, ketika si pikiran sadar ingin melakukan perubahan, namun seringkali si perubahan ini tidak sejalan dengan program di pikiran bawah sadar. Contohnya gimana sih? Contohnya saat ini, ketika kita menyadari bahwa ada perilaku atau sifat-sifat kita yang rasanya perlu diganti, sudah tidak sesuai dengan diri kita, dan ingin kita ubah. Terus kita sudah coba ubah, kita sudah melakukan berbagai cara, namun kok kayaknya seperti sulit untuk berubah. Nah, ini bisa jadi karena keinginan kita di level pikiran sadar ini bertolak belakang atau tidak sejalan dengan program yang sudah terbentuk di pikiran bawah sadar. Seperti itu. Karena si pikiran bawah sadar ini, ibaratnya dia seperti mesin penggerak diri kita. Dia menyimpan program-program yang sudah terbentuk di masa lalu kita, dan akhirnya menggerakkan kita saat ini. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara informasi atau program ini terbentuk di dalam pikiran bawah sadar. Jadi ternyata dari kita lahir hingga kita berumur 7 tahun, gelombang otak kita yang aktif itu adalah gelombang otak di alpha dan theta, atau di relaxation. Jadi pikiran bawah sadar ini sangat aktif untuk menyerap informasi yang menerpa kita. Jadi kebanyakan apa yang kita dengar, kita lihat, itu kita anggap benar, dan itu menjadikan program di dalam diri kita hingga kita dewasa saat ini. Kemudian setelah melewati umur 7 tahun, mulai terbentuk area kritis. Area kritis ini bersifat atau berfungsi untuk menyaring informasi. Jadi tidak sembarangan lagi informasi yang masuk ke pikiran bawah sadar itu bisa diterima. Jika informasi yang masuk ini sejalan dengan program yang ada di pikiran bawah sadar, bisa diterima dan dimasukkan menjadi program. Namun jika tidak sejalan atau tidak bertolak belakang dengan program, maka si informasi tersebut akan ditolak begitu saja. Dan akan dikritisi kemudian ditolak. Nah, kemudian bagaimana caranya ketika kita sudah dewasa seperti ini, atau di atas 7 tahun itu, bagaimana caranya program-program ini bisa terbentuk? Caranya dengan repetisi atau pengulangan, contohnya ketika kita kecil, kita belajar membaca, kita belajar menulis, kemudian kita belajar mengendarai kendaraan, itu menggunakan repetisi. Karena repetisi, pengulangan tersebut, kemudian lama-lama menjadi habit, dan itu menjadi program di dalam pikiran bawah sadar kita. Lalu bagaimana caranya kita untuk melakukan reprogram, program-program yang kita rasa sudah tidak sejalan lagi, tidak sesuai lagi dengan diri kita saat ini. Ada beberapa cara, yang pertama itu dengan menggunakan self-hypnosis, kemudian Anda bisa menggunakan hipnoterapi untuk beberapa kasus yang cukup kompleks. Jadi tergantung kebutuhan Anda dan seberapa kompleks masalah yang Anda alami saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke definisi hipnosis. Sebenarnya apa sih hipnosis itu? Dari judulnya kan penyembuhan diri dengan hipnosis. Sebenarnya apa itu hipnosis? Hipnosis ini sebenarnya cukup simpel. Hipnosis adalah kondisi perpindahan kesadaran dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, yang ditandai dengan penurunan gelombang otak, yang aktif di beta, kemudian turun ke teta di deep relaxation. Nah, setiap hari pun sebenarnya kita mengalami kondisi hipnosis ini. Contohnya, ketika kita akan tidur, menjelang tidur, itu ada momen-momen di mana kita sadar dan kemudian mulai tidak sadar, dan kemudian lelap tidur. Nah, di momen itulah deep relaxation itulah kita mengalami namanya kondisi hipnosis. Sebenarnya kita tiap hari mengalami itu. Kemudian ketika kita bangun di pagi hari itu, antara ketika membuka mata, bangun tidur, sampai kita akhirnya sadar bangun tidur, nah itu kita juga mengalami kondisi hipnosis. Kemudian saat kita mengendari kendaraan, pernah kan kita sedang menyetir mobil, terus tiba-tiba, eh, sudah sampai. Nah, itulah yang terjadi. Kita juga mengalami kondisi hipnosis saat itu, di mana program di pikiran bawah sadar kita yang menggerakkan kita, sampai pikiran sadar kita juga enggak enggak, tahu-tahu sudah nyampe. Seperti itu. Nah, kalau misalkan masalahnya cukup kompleks, cukup rumit, Anda bisa menggunakan hipnoterapi. Hipnoterapi itu apa? Hipnoterapi itu salah satu metode terapi menggunakan teknik hipnosis. Jadi tergantung nih, kebutuhan Anda sendiri, itu sejauh apa? Jika kompleks, Anda bisa menggunakan hipnoterapi. Jika masalahnya mungkin ringan, bisa menggunakan self-hypnosis dengan pengulangan seterus setiap hari. Anda bisa menggunakan self-hypnosis ini dengan cara sugesti. Oke, sekarang saya akan membagikan tips kepada Anda cara self-hypnosis yang bisa Anda terapkan setiap harinya di rumah sendiri. Self-hypnosis ini bersifat sugestif dan juga visualisasi caranya. Caranya sangat mudah nanti ketika malam hari, ketika Anda sudah bersiap tidur, Anda sudah berbaring di atas kasur, kemudian Anda bisa melakukan relaksasi, pikiran, dan juga tubuh. Caranya sangat mudah. Anda bisa menarik nafas yang dalam. Kemudian, hembuskan, rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas Anda membuat Anda semakin relaks. Untuk pertama kali, Anda bisa melakukan ketika Anda menarik nafas sambil bola mata Anda melihat ke arah atas. Jadi, ketika menarik nafas panjang, kemudian hembuskan, dan tutup mata Anda, bola mata pun turun, kemudian ulangi, tarik nafas panjang, kemudian hembuskan. Untuk bagian bola mata melihat ke atas, kemudian ketika hembuskan itu, melihat ke bawah, mungkin Anda bisa melakukan sebanyak tiga kali hal ini untuk membantu merelekskan pikiran Anda. Karena otot-otot di sekitar mata ini dekat dengan otak. Sehingga ketika mata Anda relax, otot-otot mata ini relax, otomatis otak Anda pun akan relax. Nah, ketika Anda sudah menemukan titik nyaman, titik relax, kemudian Anda bisa melakukan self-hypnosis dengan cara visualisasi. coba Anda visualisasikan, bayangkan hidup yang Anda inginkan, atau Anda ingin merubah menjadi pribadi yang seperti apa, bayangkan di mental Anda, di pikiran Anda. Bayangkan saja, misalkan besok ketika bangun tidur, bangun tidur dengan perasaan segar, bersemangat, perasaan begitu ceria, dengan perasaan positif bahwa hari ini akan berjalan dengan lancar. Bayangkan saja secara detail, ada mandi, kemudian bersiap kantor, di kantor kemudian, di perjalanan, jalanannya lancar, kemudian di kantor pun, pekerjaan selesai dengan lancar, kemudian selesai kerja, Anda bisa berkumpul dengan teman, atau keluarga, bayangkan secara detail, dan kuncinya adalah resapi. Rasakan bahwa, apa yang Anda pikirkan itu, Anda bayangkan itu nyata terjadi, dan rasakan, timbulkan perasaan itu di dada Anda, rasakan perasaan, misalkan perasaan senang, itu sebarkan ke seluruh tubuh Anda. Karena self-hypnosis ini bersifat sugestif, dengan visualisasi, Anda perlu melakukannya berulang kali. Nah, untuk banyaknya pengulangan ini tergantung sebenarnya, karena kita tidak pernah tahu, seberapa dalam program yang sudah terbentuk di dalam diri Anda. Jika masalahnya cukup kompleks, seperti trauma, kemudian fobia, kemudian luka-luka batin yang lebih mendalam, mungkin Anda bisa menggunakan cara hipnoterapi. Karena dengan cara hipnoterapi ini, spesifik, hipnoterapi ini mengobati, atau merekonstruksi, mereprogram luka-luka, atau program yang sudah terbentuk di pikiran bawah sadar, secara langsung. Ketika program ini sudah di-rekonstruksi, sudah di-reprogram di level pikiran bawah sadar, maka otomatis permasalahan Anda saat ini pun bisa selesai dengan optimal. Jadi sekarang selalu mencoba, gunakan teknik self-hypnosis ini, semoga bisa membantu, kemudian sadari juga pola-pola masalah yang terjadi di dalam hidup Anda. Jika masalahnya terus berulang, Anda sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini, tapi namun kok sepertinya belum ada perubahan yang maksimal. Nah, bisa jadi ini terjadi karena apa yang Anda inginkan tersebut tidak sejalan dengan program yang ada di pikiran bawah sadar. Jadi, silakan mencoba, kemudian sadari masalah apa saja yang terjadi, yang terhambat untuk saat ini. Semoga self-hypnosis ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.